Kabupaten Sambas memiliki Kebun Raya Sambas yang luasnya mencapai 300 hektare. Terdapat banyak sekali flora dan fauna yang hidup dalam hutan tersebut. Kepala UPDT Kebun Raya Sambas Iwan Kusnadi mengatakan, aset berharga yang dimiliki Kabupaten Sambas, yaitu Kebun Raya Sambas perlu penanganan dan pengembangan. Dia menerangkan sebagaimana diketahui Kebun Raya Sambas merupakan Kebun Raya terluas di Kalimantan Paran. Dia menilai masyarakat Sambas harus bangga dengan hal tersebut. Kebun Raya Sambas terletak di Desa Sabung, Kecamatan Subah. Kebun Raya ini memiliki luas lahan mencapai 300 hektare. Terdapat banyak jenis flora dan fauna hidup dalam hutan tersebut. Satu di antaranya jenis primata orangutan, bekantan, dan 200 jenis tanaman yang teridentifikasi. Dia menjelaskan dalam pengelolaan Kebun Raya Sambas, perlu perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan semua elemen masyarakat. Dia mengatakan sejauh ini peran pemerintah daerah Kabupaten Sambas terhadap Kebun Raya memang sudah dilakukan dengan baik terhadap pembangunan tersebut. Mengutip dari disparpora.sambas.co.id, Kebun Raya Sambas merupakan satu-satunya kebun raya di Provinsi Kalimantan Barat dan salah satu terbesar di dunia. Hingga demikian patut dikembangkan untuk konservasi tumbuhan dengan prioritas tumbuhan khas Borneo. Kawasan Kebun Raya Sambas secara umum merupakan lahan yang ditutupi oleh vegetasi hutan sekunder dengan tipe hutan daratan rendah dan sedikit hutan rawa serta hutan riparian. Keaneka ragaman hutan Kalimantan merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Dari seluruh keragaman hayati tersebut, berbagai spesies tanaman maupun hewan hidup bebas menghuninya dan merupakan keunikan tersendiri dari Kebun Raya Sambas. Banyak spesies tumbuhan di sini bersifat endemik yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia terutama Pulau Kalimantan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!